Saya tanya, itu yang menggunakan jasa rental mobil Jogja itu orang Jogja semua atau orang luar kota? Jawaban dia apa? Jawaban dia itu pertama mas rata-rata orang Jogja Tapi banyak juga yang memakai jasa kami orang luar kota Kemudian bagaimana kalau kita misalnya targetnya adalah tayangan Nah targetnya adalah tayangan sama Berarti hanya 4 wilayah ini kalau kita mainnya wilayah gitu kan Halo teman-teman semua di video kali ini siapa yang berbagi tentang Google Ads masalah lokasi Nah maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai Oke teman-teman sekalian bagi teman-teman yang kemarin bertanya Mas Didik apakah kalau kita ngiklannya di Jogja itu yang ngetik itu apakah hanya orang Jogja Itu jawabannya belum tentu teman-teman sekalian Apakah kalau saya beriklan misalnya di Jakarta semua yang mencari iklan saya ini adalah orang Jakarta Belum tentu Maka teman-teman harus lakukan riset semuanya Nah tapi sebelumnya bagi teman-teman sekalian yang belum juga subscribe channel Youtube Didik Arwin Indonesia silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan tentang NCO YouTube Adsense podcast dan bisnis online ya oke Saya akan ajarkan teman-teman sekalian untuk melihat apa namanya potensi-potensi di kota mana saja sih yang dicari dari orang ketika kita pengen beriklan gitu kan nah maka teman-teman sekalian silakan buka aja disini A yang disebut dengan Google Ads ya Google Ads ya Oke silahkan teman-teman daftar ya Hai Nah silakan daftar Nah silakan login ya silakan login saya akan coba Ya saya akan coba teman-teman sekalian saya akan coba loginnya Nah ini akun baru saja saya buat Nah nanti kalau akun baru itu munculnya seperti ini ya teman-teman sekalian ya Berarti belum pernah melakukan akun Google Ads Nah caranya untuk melihat risetnya dulu teman-teman silakan masuk dulu aja ke akun Google Ads ya Tapi kalau teman-teman yang sudah punya akun Google Ads eh sudah tidak perlu ngikutin step saya ini Nanti cek aja di step yang sudah terdaftar ya beralih komodipakar ya beralih komodipakar Oke kemudian nanti teman-teman sekalian langsung aja disini buat akun tanpa campaign Nah kemudian ini klik aja ya kemudian kirim kemudian pelajari akun Anda Nah nanti kalau sudah muncul seperti ini teman-teman sekalian silakan klik disitu alat dan setelan ya alat dan setelan Nanti teman-teman bisa pilih disitu ada namanya keyword planner Nah di keyword planner inilah kita bisa melakukan riset ya teman-teman sekalian ya Dimana itu masih didik disini ya teman-teman bisa lakukan didapatkan volume penelusuran dan perkiraan Silahkan klik aja disini Oke kemudian teman-teman sekalian tulis aja disini misalnya rental mobil Jogja Misalnya ya karena keyword ini tuh emang lagi rame ya rental mobil Jogja Misalnya saya pengen nembak keyword ini mas didik oke teman-teman bisa lihat aja disini Nah oke kemudian teman-teman bisa lihat disini ya masalah perkiraan ya Itu berapa sih kira-kira yang kalau misalnya targetnya 512 klik ya dengan biaya 1 juta Menggunakan anggaran harian kira-kira sebesar 33 ribu ya Oke contoh nih kalau 1 juta kira-kira tayangannya 9600 kliknya 512 CTRnya 5,3 ini contoh ya teman-teman sekalian Nah kemudian kita untuk melihatnya gimana mas didik teman-teman bisa scroll aja ke bawah Ya scroll aja ke bawah Ini untuk waktu ya teman-teman bisa cek disini minggu depan bulan depan kira-kira nih ya Dia memprediksikan untuk semua juga bisa atau bulan depan kita mengiklan bulan depan Nah untuk klik ya teman-teman sekalian ya klik dan ini kita ganti menjadi provinsi misalnya Ya nah maka kalau kita nembak kata kunci rental mobil Jogja Berarti nanti yang paling banyak mengancari adalah orang-orang yang berada di Jogja Atau orang yang berada di Jawa Tengah, Jawa Timur ya ini saya gambarkan ya teman-teman sekalian ya Makanya kemarin waktu ada salah satu murid saya dia disini rental mobil Jogja ya rental mobil Jogja Nah saya tanya itu yang menggunakan jasa rental mobil Jogja itu orang Jogja semua atau orang luar kota Nah jawaban dia apa jawaban dia itu pertama mas rata-rata orang Jogja Tapi banyak juga yang memakai jasa kami orang luar kota Contohnya orang Jakarta ya dia nelpon ya kemudian dia pakai jasa kami Nah pertanyaan saya yang kedua adalah orang Jakartanya itu sudah berada di Jogja Atau masih di Jakarta nelponnya? Mesti di Jakarta mas Ridik Terus dia nelpon begini Minggu depan saya akan ke Jogja Minggu depan bisa enggak kami sewa rental mobil Jogja jenengan? Bisa Ya sudah akhirnya mereka lakukan ya pre-order untuk minggu depan Nah artinya ada orang luar Jogja yang emang mencari kata kunci ini Ya makanya nanti ya kita bisa menargetkan lokasi untuk minat Ya bukan hanya berada di apa namanya wilayah tersebut ya Nah maka teman-teman sekalian ketika ditanya nanti adalah wilayah Nah maka jawabannya adalah wilayah mana nih Nah kita bisa cek yang tadi kita lakukan riset inilah wilayahnya nih Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur Ya Jakarta, Jawa Barat Nah lokasi lainnya 0 nih ya 0 0 0% Berarti inilah 4 inilah ya kira-kira Ya daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur Ya yang akan ngeklik web kita Ya akan ngeklik website kita tuh inilah orang-orangnya ya Jadi daerah istimewa Yogyakarta Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur Ya teman-teman sekalian bisa cek lagi disini Jawa Tengah, Jawa Timur dan Ibu Kota Ya Ibu Kota Jakarta ya Nah mereka-mereka inilah yang akan mencari rental mobil Jogja Jadi kalau Jogja ini bisa mendapatkan dua Kalau ngetiknya rental mobil saja Ya itu bisa keluar iklannya Atau rental mobil Jogja Rental mobil Jogja Sementara yang ini Ya akan mengetik rental mobil Jogja Ini juga rental mobil Jogja Ini juga rental mobil Jogja Karena masuk di minat ya Mengetik nama kota di belakang Kata kunci yang ditargetkan Nah kemudian bagaimana kalau kita misalnya targetnya adalah tayangan Nah targetnya adalah tayangan sama Berarti hanya empat Nah wilayah ini gitu Kalau kita mainnya wilayah gitu kan Atau biaya paling besar di mana Ya tentu dari ini ya sama ya Atau masih diri kami gak mainnya provinsi Tapi kami mainnya kota teratas Atau kota media teratas Ya misalnya kota teratas Paling banyak kota mana sih sebenarnya Nah ini Yogyakarta Depok Banguntapan Ya kemudian Bantul Dan Surah Surabaya Ini nanti bisa dimainkan nih Ya Atau misalnya kota media teratas Nah bisa dicek disini Kota media teratas Bantul Sleman Ya Keluan Progo Dan lain Dan lain sebagainya Nah Oke ya Begitu teman-teman sekalian Cuman kalau saran saya mainnya di Provinsi Teratas Oke Ya jadi itu jawaban saya teman-teman sekalian Bagi teman-teman yang Ya yang iklan saat ini Bingung menentukan Ya kota mana saja target saya sebenarnya Nah teman-teman bisa lakukan Research kata kunci dengan Keyword planner ya Terima kasih teman-teman sekalian Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi di video seberikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax